Kita memang sudah mempersiapkan diri untuk hal itu terjadi Mengingat ramalan dan semuanya Tapi itu masih terasa seperti pukulan di ulu hati Senep Selamat datang Draco Lovers Di channel The Racor Channel Youtube yang membahas, mereview, menceritakan Serta membagikan informasi seputar drama Korea Penyesalan Ban telah membebaninya selama ini Dan kami takut akan kerusakan yang akan terjadi pada jiwanya Begitu tahu bahwa ia telah menyakiti Wenjung sekali lagi Perkembangan ini juga terkait dengan latar belakang Pak Jang Yang menjelaskan mengapa ia tahu banyak tentang Wenjung Atau Miho dan juga Ban Kembali ketika Pak Jang adalah seorang pendeta muda Pak Jang menyaksikan Ban membunuh iblis napsu Tepat di depan matanya Karena itu Pak Jang mewaspadai sifat iblis Ban Namun nenek tetangga yang bijak Gem Bakco Menyarankan Pak Jang untuk memercayai kesalahan Ban Dengan kata lain Keinginan Ban untuk menebus luka Wenjung Berarti ia akan melindunginya daripada menyakitinya lagi Tentu saja seperti yang baru saja kita lihat Emosi manusia tampaknya tidak terlalu berpengaruh ketika sifat Iblisan seseorang telah merebut kendali Menariknya Van mengingat Pak Jang juga Membuat hubungan tokoh utama kita menjadi lebih kompleks Terlepas dari peringatan Van bahwa Pak Jang seharusnya melarikan diri Pak Jang bersikeras bahwa ia memiliki sesuatu yang harus ia lindungi Sepertinya kita mungkin akan mendapatkan satu kasus dalam setiap minggunya Bersamaan dengan misteri menyeluruh yang perlahan terurai Dan sementara itu kami terkadang waspada dengan alur cerita seperti ini Kami sebenarnya menyukai apa yang terjadi minggu ini Melalui kemarahan Miho terhadap Kion Jung Dan kurangnya keraguan dalam mempergunakan aset sebagai sumber daya Untuk menjatuhkannya Kita melihat sifat Miho yang ulas asih dan tidak mementingkan dirinya sendiri Demikian juga dengan Van Yang menunjukkan bahwa dia memang punya hati Terlepas dari apa yang ia percayai pada Miho Van berjalan kembali ke hutan Van menyampaikan surat tulus Soryun kepada Bunjul Roh ilahi yang telah dibersihkan Berkat Van, Bunjul membalas dendam atas nama Soryun Dan keesokan paginya, Tiong Jun ditemukan tewas Kita akhirnya mendapatkan pandangan sekilas Pertama tentang Gong Tan Tak perlu dikatakan ia dalang yang mengatur serangan Bunjul Gong Tan mengincar Van Tapi yang menarik, ia belum secara langsung menunjukkan kebencian pada Van sejauh ini Kebenciannya hanya ditunjukkan pada Miho yang malang Melalui setan nafsu Saat Van berada di hutan Gong Tan mendekatinya dengan kekuatan yang membuatnya tidak terlihat Gong Tan memiliki kesempatan untuk menyerang Tetapi ia tidak melakukannya Yang membuat kami penasaran dengan motifnya Apakah Gong Tan memancing Van? Menguji Van? Membalas dendam atas dendam yang ia simpan dari masa lalu? Kami belum tahu Namun kami ingin sekali mencari tahu Terima kasih telah menonton!